Selamat malam, sobat-sobat terkasih di dalam Kristus. Bertemu lagi dalam program acara Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru pada hari ini, hari Sabtu 25 November 2023. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan nanti akan diberikan ulasan singkat oleh Bapak Pendeta Utomo, kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu selama hari ini, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik. Bapak, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau persiapkan hati kami, sehingga apa yang kami baca tidak sekedar kami baca, bisa kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sertai juga Bapak Pendeta Utomo yang nanti akan memberikan ulasan singkat. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Malam ini mengambil tema, bekerja keras atau hampir tidak bekerja. Bacaan firman Tuhan terambil dari dua Thessalonika pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketapahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti terhadap kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan bercerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian, kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dan dengan demikian, makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergauh dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan iya, Tuhan Damai Sejahtera, kiranya mengaruniakan Damai Sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini tertulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat petang saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan senantiasa kita rasakan hari demi hari dalam kehidupan kita. Renungan kita dimulai dengan sebuah narasi proyek itu sangat maju. Demikianlah yang dipikir oleh tim olahraga. Udara Meksiko yang panas menyebabkan mereka butuh istirahat untuk minum air berulang kali. Membangun lapangan basket adalah pekerjaan yang berat dan sukar. Tidak lama kemudian, lebih banyak waktu yang dipergunakan untuk istirahat daripada proyek pekerjaan itu sendiri. Istirahat minum air berubah menjadi saling menyiram. Dan saat istirahat berlanjut, manajer proyek itu memberi komentar. Ini adalah kelompok yang paling malas yang pernah saya lihat. Proyek pekerjaan lapangan basket akhirnya berakhir dengan baik. Para pekerja dikonfrontasi dengan kata-kata yang tegas tetapi benar. Dan dengan sikap yang berubah, mereka dapat dengan racin menyelesaikan proyek itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus menjalani gaya hidup seorang hamba. Walaupun dia adalah seorang utusan injil dan gembala, dia tidak mengharapkan uluran tangan dari orang-orang Thessalonica. Bahkan ia dengan keras mengatakan kalau ada orang yang tidak ingin bekerja, jangan ia makan. Paulus juga mengingatkan supaya umat Tuhan tetap bekerja dengan giat. Bahkan kalaupun ada yang mengecewakan mereka, ada yang berbuat salah, mereka perlu menasihati orang-orang yang demikian. Yang perlu untuk kita ranungkan dalam skala sing-singkan lengan baju kita dan pekerja, bagaimana nilai kita? Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan, apakah kita seorang peserta yang antusias? Apakah ada hal yang dapat kita lakukan hari ini? Kiranya kita semua dimampukan untuk terus bersemangat bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kiranya pekerjaan, tanggung jawab menjadi kesempatan bagi kami untuk selalu memulihakan Tuhan. Kami tidak malas, kami tidak membiarkan waktu berlalu dengan percuma. Namun dengan kasih dan anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik. Dan kiranya kami didapati sebagai pekerja-pekerja yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. sehingga kehidupan kami menjadi teladan dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat melepas lelah. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih.